semestinya advokat ini sudah bisa memastikan tentang adanya kabar penembakan ini benar atau tidak ini sudah bisa dipastikan tetapi justru malah menjawab tidak bisa menjawabnya sekarang karena kita masih mau bermusyawarah dulu ini nih ada apa ini ada apa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah sahabat umirsa dimanapun berada sahabat-sahabat dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah diberikan keberkahan dalam hidup kita amin ya rabbal alamin nah tadi malam saya menemukan berita tentang penembakan yang terjadi pada bahar bin smith saya lihat di channel TIJ itu dia itu masih berasumsi cuman hanya ada kabar-kabar semacam masih kabar burung dan dia mencoba untuk masuk dalam studi kasus ketika ada penembakan-penembakan terhadap seseorang lalu kemudian hari ini juga masih terus ada kabar-kabar tentang penembakan tersebut tetapi saya coba cari adakah kabar yang lebih jelas lagi terkait kronologi ataupun kabar terkait penembakan terhadap bahar smith ini kabar saja bisa dikatakan ini masih ada istilahnya disas disus saja ya belum ada kabar yang lebih jelas lagi tetapi di video ini kita akan lihat bagaimana penuturan orang terdekat bahar smith terkait penembakannya sebagai advokat beliau yang kemarin langsung terjun ke lapangan bahkan sampai mendampingi beliau kemana-mana mohon Pak Haji pencerahannya biar umat tahu gitu Pak Haji kronologi yang sebenarnya Pak Haji ya Bismillahirrahmanirrahim kami dari tim advokasi Habib Bahar bin Smith belum bisa ngasih statement ya belum bisa ngasih pementar karena kita dari tim advokasi dan Habib Bahar bin Smith insyaallah membuat musyamarah kita akan bermusyawarah tapi perlu umat tahu juga bahwa Habib Bahar bin Smith dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apa bahkan semalam beliau ketemu dengan anak-anak kita banyak ngobrol ya kita ketemu dan beliau dalam kondisi yang sohat nah untuk yang lain-lainnya karena gak bisa ngasih apa pementar gak bisa kasih statement karena kita masih menunggu musyamarah dari tim advokasinya dan dari Habib Bahar bin Smith itu aja kelihatan yang bisa ada sampai pokoknya uang tenang jangan lakukan apapun tenang kondisi saat ini pokoknya berdoa saja dan Habib Bahar dalam kondisi yang sehat insyaallah 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 biar umat tahu itu Pak Haji kalau itu anak belum bisa kasih komentar makanya anak sampai belum bisa kasih komentar siap 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 terima kasih informasinya Pak Haji anak insyaallah akan sampaikan kepada umat supaya umat paham Pak Haji syukur Pak Haji sehat selalu Pak Haji ya ya apa ya assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh seperti itu yang disampaikan yang katanya advokat Bahar Smith ya ada dua hal yang kita tangkap disini bahwa si advokat ini sudah bertemu dengan Bahar Smith dan sudah memastikan kondisinya sudah baik-baik saja tidak ada apa-apa artinya tidak ada suatu hal yang mengancam jiwa Bahar Smith lalu yang kedua ditanyakan bagaimana tentang kabar kebenaran dari adanya penembakan Bahar Smith lalu kemudian si advokat menjawab saya tidak bisa menjawab ini karena kita masih mau musawarah dulu ini yang menjadi pertanyaan kita kait kondisi Bahar Smith dia sudah memastikan bahwa tidak ada masalah dia kondisinya baik-baik saja tapi tidak menjelaskan tentang kondisi dia berada di mana sekarang apakah di rumah sakit atau di rumah itu tidak ada penjelasan ya apalagi liputan yang memastikan kondisi dia ini tidak ada yang kedua ditanyakan tentang kebenaran kabar tersebut si advokat menjawab kita tidak bisa menjawab sekarang karena kita masih mau bermusawarah dulu kenapa kok tidak bisa kenapa tidak menjawab bahwa kabar itu benar atau tidak hanya dibutuhkan jawaban iya atau tidak tetapi si advokat menjawab kami tidak bisa menjawabnya sekarang ini jangan-jangan ini jangan-jangan ini sebuah drama hati-hati kalau ini sebuah drama kalau ini terkait maka ini sudah masuk ke ranah hukum kenapa untuk memastikan saja kalau ini benar-benar terjadi penembakan atau tidak si advokat ini tidak menjawab tidak bisa menjawab padahal kalau kasus kalau kejadian tersebut tadi malam semestinya advokat ini sudah bisa memastikan tentang adanya kabar penembakan ini benar atau tidak ini sudah bisa dipastikan tetapi justru malah menjawab tidak bisa menjawabnya sekarang karena kita masih mau bermusawarah dulu ini ini ada apa ini ada apa ini kita ingat bagaimana beberapa tahun lalu ini ada kabar kedatangan brimob ke pondok pesantrennya bahar smith lalu beberapa hari kemudian ada kabar bahwa katanya ada teror tentang kepala anjing apakah sekarang ini persis dengan kejadian tersebut ini hati-hati ya hati-hati ini sudah drama-drama receh jadi kalau saya pribadi ini banyak tanda tanya dan bagaimana komentar pemirsa sekalian silahkan komen di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh